Pemirsa kebutuhan akan konsumsi beras bagi masyarakat sangat diputuhkan, bahkan menjadi kebutuhan penting selain kebutuhan lainnya. Setidaknya saat ini kantor cabang bulok Kuala Tungkal memiliki stok beras bulok sebanyak 700 ton. 700 ton beras tersebut diperuntukkan untuk mencakup dua kabupaten, yakni Tancap Barat dan Tancap Timur. Di tengah kondisi beras di pasaran kian mahal atau semakin naik, terhusus beras jenis premium, namun pihak bulok cabang Kuala Tungkal tetap senantiasa hadir untuk menstabilkan harga di pasaran. Setidaknya hingga saat ini pihak bulok memiliki stok beras jenis medium sebanyak 700 ton. Selain itu pihak bulok juga menyediakan beras jenis premium dengan ukuran karung 5 kg. Kepala cabang bulok Kuala Tungkal Andi Setiawan mengatakan, sejak harga beras jenis premium kian naik bahkan mencapai Rp70.000 ukuran karung 5 kg, tak ayal pihak bulok cabang Kuala Tungkal. Kini gencar memperkenalkan beras bulok jenis premium ukuran karung 5 kg dengan harga jual hanya Rp60.000. Konsumsi beras jenis premium di kota Kuala Tungkal cukup tinggi, sehingga bulok hadir untuk tetap menstabilkan harga atau bulok memiliki kualitas beras jenis premium. Saat ini stok di Permulokan Cepala Tungkal, untuk beras medium kita sebanyak 700 tonan. Kalau kita konversikan untuk ketanganan pangan kita itu 4-5 bulan kita tersedia sampai di bulan tersebut. Jadi selain beras medium itu kita juga menyediakan beras premium, yang memang harganya cukup bersaing dengan seperti 3 kartu, terus juga dengan udang getak itu, harganya cukup di bawah harga tersebut. Ini kita tawarkan Rp12.000 untuk ECRan. Lebih lanjut Andi menambahkan, selain bahan pangan selalu tersedia di kantor bulok, pihak bulok juga rutin melakukan operasi pasar seminggu dua kali, yakni di pasar tradisional Pari III. Sebab bulok hadir bersama dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.